Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kota Depok telah melakukan pemetaan titik-titik kerawanan pada Pilkada Serentak tahun 2024. Salah satu titik kerawanan terjadi pada pemuktahiran data pemilih. Bawaslu Jawa Barat dan Kota Depok telah mengelola Instrumen Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP dan Isu Kerawanan. Dimana untuk Provinsi Jawa Barat, tahapan tingkat kerawanan terdapat 9 dari 11 tahapan, diantaranya pada tahapan pendaftaran calon yang paling tinggi di Jawa Barat. Selain itu, Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP terdapat 4 dimensi, yakni sosial politik, penyelenggaran pemilu, kontestasi, dan partisipasi. Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Barat, Nur Iyama, mengatakan, terdapat 8 tahapan rawan hasil olah data Bawaslu untuk Provinsi Jawa Barat. Selain itu, terkait isu kerawanan terdapat 10 penyusunan, salah satunya kerawanan daftar pemilih. Provinsi Jawa Barat, tahapan rawannya itu ada 9 dari 11 tahapan, diantaranya pada tahapan pendaftaran calon. Nah, itu tahapan rawan yang paling tinggi memang di Jawa Barat. Terus juga tahapan kampanye, tahapan perlumutan, penghitungan suara, dan lain sebagainya. Intinya ada 8 tahapan rawan yang memang hasil daripada olah data kita untuk Provinsi Jawa Barat. Nah, yang kedua adalah isu kerawanan. Nah, isu kerawanannya kita ada 10. Kalau tadi di Depok itu yang pertama apa, Kang? Penyusunan daftar pemilih. Kalau kita masih di pencalonan. Ya, di pencalonan. Kenapa ini pencalonan menjadi bagian isu rawan? Karena biasanya dari 60 indikator tersebut, itu masuk di 2 indikator di isu rawan ini. Itu tadi soal profesional penyelenggara, profesionalitas penyelenggara. Namun saat disinggung soal kerawanan di Kota Depok, Bawaslu Jawa Barat menilai titik kerawanan terjadi pada pemuktahiran data pemilih. Bawaslu Jawa Barat juga menegaskan bahwa kerawanan di setiap kota memiliki perbedaan. Dan setiap kota tidak memiliki kesamaan dalam tingkat kerawanan pada pemilihan serentak. Demikian laporan Renda Merpamungkas, Garuda TV.